Bertempat di Ruang Rapat Lantai 4 Kantor Bupati Jalan Akasia No. 1 Tembilahan, Pemerintah Kebupaten Indera Girilir menerima bantuan sebanyak 1.200 buah mushab Al-Quran dari Sinarmas Group PT. BDL, PT. MSK, dan PT. RIA. Bantuan program Komuniti Development berupa mushab Al-Quran tersebut langsung diterima oleh Bupati Indera Girilir H.M. Wardan dari jajaran PT. BDL, PT. MSK, dan PT. RIA yang diperuntukkan untuk mendukung program Maghrib Mengaji serta program Satu Desa, Satu Rumah Tafis dan Hafiz Al-Quran yang digalakan Pemerintah Kebupaten Indera Girilir. Acara penyerahan tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Asisten Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kebupaten Inhil, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Bagian Kesra dan Kepala Bagian Prokopim, dan jajaran Sinar Mas Group, PT. BDL, PT. MSK, dan PT. RIA. Dalam sambutannya, Bupati Inhil menyampaikan bantuan yang diberikan oleh PT. Sinar Mas Group akan disalurkan untuk rumah ibadah dan TPA yang memerlukan serta pengajian-pengajian di wilayah Kabupaten Indera Girilir. Dirinya berharap untuk ke depannya bantuan berupa akan terus berlanjut dan diberikan oleh pihak perusahaan. Pemimpinan dan pemerintah Kabupaten Indang Girilir, saya menyampaikan terima kasih atas bantuan yang sudah diberikan. Dan saya pikir bantuan ini bukanlah merupakan pertama kali ya, tidak beberapa hal yang lalu, kita juga sudah pernah menerima. Menerima bantuan yang memang sebenarnya ini diserahkan secara langsung. ya, tapi ini disampaikan kepada kita, kemudian nanti kita akan menyalurkan kepada rumah-rumah ibadah, yang pertama termasuk juga lembaga-lembaga pendidikan, yang memerlukan, yang memerlukan, masyarakat berani. Dan, saya pikir apa yang dibantu ini memang sudah sesuai sekali dengan program kita. Di program kita, di program kita, di mana kita, sejak, ya, ke universitas pertama, kita sudah melaksanakan program yang namanya Maghiditul Haji. Orang nomor satu di Indra Girilir ini juga menambahkan, kegiatan yang dilaksanakan tersebut bernilai ibadah dan keberkahan bagi umat, serta memberikan manfaat dalam mensukseskan program pemerintah daerah. Popi Andriko dan Surya Ardilah melaporkan untuk Gemilang Televisi. Terima kasih telah menonton!